Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik untuk melihat coverage pancaran. Anda bisa menggunakan salah satu yang sederhana. Kita bisa menggunakan radio mobile wireless. Ini bebas, free. Bisa dilihat di VE2, DVB. Ini call sign. Victor Echo 2, Delta Bravo Echo. Kalau Victor Echo itu biasanya Kanada. Victor Echo 2 itu di daerah Quebec. Ini orang Perancis. Saya pakai bahasa Inggris karena saya tidak mengerti bahasa Perancis. Kalau menggunakan e-card bisa pakai Perancis. Kita punya dua pilihan. Kita bisa menggunakan online atau kita download. Download agak lebih ribet tapi lebih enak. Jadi kita bisa offline segala macam. Kalau online kita harus online di tempat dia. Ini yang online. Kalau mau download, teknik. Ini yang juga dijelaskan di wiki saya. Radio mobile wireless. Di sini ada cara download instalasi segala macamnya. Ada di sini sebenarnya. Oke. Mungkin di lain kesempatan saya akan coba jelaskan cara installnya. Cuma kita akan langsung pakai radio mobile wireless ini secara online. Dan kita akan coba menghitung RMW. Misalnya. cover coverage repeater kalau yang di sini. Kita bisa lihat kalau kita punya pemancar yang dapat sinyal di daerah mana saja. Bisa kelihatan sih sebenarnya dengan cara seperti ini. Ini pemancaran. Kita akan coba bukan buat repeater tapi kita akan coba pemancar FM. Bisa enggak ya di sini. Oke. Saya akan login dulu. Anda bisa bikin new account di sini dan harus pakai call sign. Yang ke delta, yang ke bravo, yang ke charlie apa gitu. Submit. Kita bisa masuk ke main menu. Nah kita bisa lokasinya di mana kita bisa masukkan. Oke. Ini kebetulan saya lokasi rumah di Jakarta. Cuma kita akan coba lokasinya misal. Misal kita akan ke Sumatera Barat. Oke. Kita ke Sumatera Barat. Kita zoom. Kita akan coba cara-cara cari SMA di Sumatera Barat. SMA mana. Oh Padang semua ada. Ada yang bukan Padang. Kita lihat danau atas danau bawah. Ada enggak. Ini kan menarik perawisata ya. Nah ini ada beberapa SMA. Ada SMA yang deket danau-nya langsung. Kita lihat di sini ada SMA. Nah ini kali ya. SMA menarik. Agak jauh. Saya ingin cari SMA-SMA yang seperti ini. Dan kita lihat kalau kita bikin pemancar FM di sini. Sampai mana saja dengan tober berapa meter. Kira-kira kayak gitu. Ini. Coba. Klik kanan di sini. What's here. Di sini dapat koordinat. Nah ini yang penting. Koordinatnya ini. Yang penting ini. Saya ambil dulu. Saya ambil koordinatnya. Oke. Sekarang kita colong. Saya akan masukkan ke radio mobile wireless koordinat ini. Ya. SMA-SMA dia. New site. Ya. Nggak bisa dia. Ada bego ini. Kepaksa harus secara gila. Terus saya akan pindahkan ini. Ini. Caranya harus kayak gitu. Rupanya dia. Aduh. Asin banget. Asin. Ini dan atas dan bawahnya. Coba saya zoom in. Aduh berapa? Beratnya. Satu komentar. Satu dua. Satu dua. Sampai. Satu komentar. Satu dua. Tujuh Tujuh Tujuh. Sudah ak Unus. Sedih berapa? Sudah. Terus. 177 1776 jadi SMA nya ada di daerah sini kira-kira site nya nomor 20 saya kasih oh disini masukin bisa gak disini saya masukin nah SMA nya tadi namanya SMA berapa ini SMA negeri 1 lembah umanti coba saya masukkan disini sekarang lembah umanti STSMA negeri 1 jadi sekarang saya sudah masuk add to my site jadi saya punya site nomor 20 disini bisa pindah site harusnya saya akan pindahkan ke oke sekarang kita akan juga pindah oke 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 wah gak ada oke my site coba new coverage dari lembah kumanti ini oke jadi kita akan coba lihat berapa jauh pancarannya saya akan pakai tower 20 meter 20 meter tuh sekitar 5 jutaan 7 juta lah tower 7 jutaan tapi kalau dia di SMA nya sudah tinggi ini bisa lebih pendek tower nya tipe antena nya tipe antena omni azimut 0 derajat tipe 0 derajat antena nya pakai antena yang rada blon 4 3 degri aja antena nya ini frekuensi nya 108 megahertz 107.8 megahertz power nya 20 watt line loss nya 3 dB RX loss nya segala-segala sekian oke sekarang kita coba subnet oke ini udah cukup segini coba kita subnet bisa kelihatan gak waduh gak bisa kelihatan gambarnya siapa yang lihat gambar sih oh gak boleh dimarahin nah ini jeleknya kalau yang online hanya bisa diamati radio ya kita ganti frekuensi jangan 107.8 144 megahertz aja rada deket lah sekarang dia ngitung langsung tapi dia kita ngitungnya pakai frekuensi 144 megahertz padahal kita maunya di frekuensi 107.8 apa boleh buat karena kalau yang online dibatasi hanya untuk frekuensi amati radio tapi kalau yang offline dia bisa di frekuensi macam-macam sih jadi sementara kita pakai yang online dulu tapi ini jadi perkiraan aja kira-kira dia mancapnya ke daerah mana aja oke 100% coba kita lihat pancarannya seperti apa jadi ini yang dilakukan jadi yang dilakukan adalah dia mengambil data dari NASA nah ini dia pancarannya ke atas coba kita zoom oke dan nobawah darun atas kena semua daerah wisata ini kena semua cuman dari sini yang kuning-kuning ini sinyalnya udah gak terlalu bagus kesini oke bagus ke daerah sini masih ada sinyal ke daerah sini masih ada sinyal lagi ini kayaknya gunung tinggi banget tapi hutan tapi dia pancarannya kira-kira daerah sini ini kita bisa lihat pancarannya dia kemana aja kita bisa ganti jadi kira-kira caranya cuma seperti ini aja jadi kita bisa langsung kita bisa tahu kalau kita masang pancar di SMA negeri ini kira-kira akan daerah mana aja yang gak bisa mendengarkan siaran radionya kita ini powernya hanya 20 watt tinggi tower 20 meter pemancarnya pemancarnya bisa dibeli dimana pemancarnya bisa dibeli di Bukalapak misalnya jadi kita bisa beli di online sih pemancar-pemancar FM sekarang udah enak banget ini kita bisa pemancar FM 20 watt ini yang jualnya pada 200 watt semua rata-rata waduh ratusan watt mahal coba tadi 200 watt yang paling kecil kayaknya 20 watt gak ketemu coba kita cari lagi pemancar FM aja tanpa watt tanpa watt nanti kita ya lama banget sih ini buka lapak jadi lemot gini ya kayaknya ditambah macam-macam banyak sekali pilihannya kayak gini banyak banget oke pemancar FM ini 5 watt 60 ribu perak ini 1000 watt 11 juta ada yang 5 watt ini rata-rata yang murah ratusan ribu coba kita ganti kalau pakai 5 watt disini gimana coba kita modify this coverage tadi 20 watt kita ganti 5 watt 5 watt submit jadi kita hitung dengan 5 watt aja pancaranya saya mana jadi kita bisa hitung sebenarnya ini yang 10 watt jadi sesuaikan aja nanti harga-harga segini sih ratusan ribu doang sebenarnya 10 watt ini 370 ribu oke sorry kita zoom ya masih lumayan lah 5 watt bisa jaraknya lumayan lumayan tapi tidak sekuat yang sebelumnya sarannya sih kita itu pakai 5 watt tapi nanti kenyataannya kita pakai yang 10 atau 20 watt aja tapi pemancarnya harga-harganya sekitar seginian sih ratusan ribu gak sampai sejuta antenanya seperti ini kira-kira antenanya kita bisa lihat antenanya antena yang dipakai bisa antena omni seperti ini sorry jadi antenanya seperti ini dipasang pada tower 20 meteran harganya 250 ribu bisa bikin sendiri kalau mau sih gak susah juga bikin sendiri bisa ditemakai memang jadi kira-kira dengan alat yang sederhana seperti ini suatu sekolah bisa mancar ke sejauh ini dan frekuensi 107.6 0.7 0.8 kalau gak salah tiga frekuensi itu dipakai untuk radio komunitas buat SMA buat siaran segala macem dan ini free cuman kita perlu masukin proposal ke KPI Komite penyiaran Indonesia dan kita bisa siaran dari sekolah-sekolah pesantren dan sebagainya radionya semua ada di Bukalapak antenanya ada di Bukalapak bisa dibeli online semua sih sebenarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat selamat menikmati